Hong Kong adalah negara yang baru dua tahun saya tempati. Dengan bekerja sebagai perawat lansia, senang, sedih, dan rasa rindu tentang keluarga, bercampur jadi satu di negeri beton ini. Yang paling berkesan dari ibuku adalah kegemarannya membuat kue, terutama kue dari tepung beras, yaitu tumpi. Kue yang dicitak seperti membuat dadar gulung ini, kemudian dijemur dan dipotong-potong, lalu digoreng. Dari saya kecil hingga sekarang, jajanan favorit dan kue favorit adalah kue buatan ibuku, yaitu tumpi. Kue ini tidak dijual di pasaran, dan hanya ada di perayaan tertentu saja. Ibu selalu membuatnya dengan senang hati, meskipun kita tidak pernah meminta. Ibuku juga senang bercocok tanam di depan rumahnya dan beternak di belakang rumahnya. Alasan ibu adalah sederhana, agar ketika anak-anaknya berkunjung, ia ingin membawakan sesuatu untuk kami. Entah itu daging, atau entah itu cabai, untuk membuat sambal. Padahal kami tidak pernah memintanya. Ibu adalah rumah kami. Rumah di mana tempat kami untuk kembali. Di luar sana, saya adalah seorang ibu. Saya adalah seorang istri. Tapi di rumah ini, saya adalah seorang anak dari ibu. Ibu, saya tidak pandai mengungkapkan rasa sayangku, rasa cintaku. Terima kasihku, dan rasa syukurku menjadi anakmu. Tapi ibu, tetaplah sehat. Tunggu saya kembali. Saya ingin, seperti dulu, membuat kue bersama, dan berjalan bersama mencari makanan favorit ibu, yaitu bakso. Ibu, selamat hari ibu untukmu. Saya sayang banget sama ibu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.